Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani Dan kali ini saya akan Kasih tip buat kalian Yang punya teman penulis supaya Lebih waspada ya, lebih hati-hati nih Kalau ngomong sama yang namanya penulis Soalnya saya sering lihat nih Di facebook misalnya Si penulis itu curhat Merasa tertekan atau merasa Sembel banget ketika ada Seorang mengatakan Kalimat-kalimat tertentu Dan saya sudah mengumpulkannya Di notice ini, apa aja Kalau ada yang setuju Silahkan kirimkan komennya Tuliskan komennya ya Dan jangan lupa sebelumnya Subscribe dulu channel ini Terima kasih, kita simak ya Oke yang namanya penulis juga manusia Dia juga bisa baper, bisa kesel, bisa sembel Dan kalian juga sebagai pembaca Hati-hati aja Jaga sikap, jaga etitut, jaga kalimat Bahkan mungkin jaga komen Kalau di media sosialnya punya penulis Karena penulis juga bisa baper tadi itu ya Yang pertama yang kalian harus hati-hati Ketika ketemu penulis Jangan sesekali Bisa kah saya minta buku kamu gratis Alias minta buku geretongan Wah Itu sebaiknya jangan dilakukan Karena yang namanya penulis itu Sudah susah payah Capek, banting tulang, banting segalanya Mungkin banting laptop Untuk menghasilkan karya Dan kalian Seenaknya minta gratisan Oke Jangan sampai hal ini terjadi Karena bukannya penulis pelit Tapi tolong hargai Ya please, please, please Hargai jeripaya penulis Jadi jangan pernah minta geretongan Dan kalau kalian beli buku Itu sebenarnya kalian tidak hanya Memberi atau mengapresiasi Kerja si penulis Tapi disitu juga ada kerja editor Designer, illustrator cover Mungkin satpam-satpam perusahaan Atau percetakan penerbitan juga Bisa mendapat Apa ya Semacam uang dari Buku yang kalian beli Jadi jangan pikir itu Hanya untuk Kontribusi Buat penulis Jadi jadilah orang yang Bijaksana Jadi jangan pernah sekali lagi Minta buku gratisan Kecuali Kalau penulisnya dengan senang hati Memberikannya Dan biasanya Penulis juga berharap Kalian yang dikasih buku itu Ya dipajanglah Di sosmed Direviewlah dikit-dikit Bukan begitu Oke Berikutnya adalah Nomor dua Nomor dua adalah Ketika ketemu penulis Jangan sekali-kali Ngomong Sebagus apa sih Buku kamu Gitu ya Oke Apalagi sampai ngebandingin Misalnya Apa buku kamu Lebih bagus dari Karya Pidi Baik Atau karya Filsa Besari Atau mungkin Apakah buku kamu Sehebat Atau bagus Kayak Enid Blyton Kalau penulis cerita anak Oke Janganlah Jangan katakan Hal-hal seperti itu ya Karena Kalau soal bagus Atau jelek Mendingan kamu Baca Atau Kasih Of ini sendiri Jadi setelah Baca karyanya Kalau review Boleh lah Tapi kalau Nanyain Ke orangnya Langsung Apalagi sampai Banding-bandingin Ya penulis Juga bisa baper dong Oke Dan Berikutnya nomor Tiga Yang biasanya Gak disukai penulis Adalah ketika ada orang Langsung ngomong gini Hei aku punya ide Mau gak kamu Nulisin ide aku Nanti kita hasilnya Bagi dua Wow Jangan coba-coba ya Karena penulis Biasanya memang Gimana ya Dia tuh ingin Menghasilkan karya Hasil dari Pemikirannya sendiri ya Ide sendiri Kecuali kalau kamu Memang Mau membayar Sepenulis Menjadi ghostwriter kamu Jadi ide atau pengalaman Cerita kamu Ditulis oleh penulis Tapi kalau kamu Maksa gitu ya Kecuali penulis Ini ada ide Kamu tulisin gitu ya Nanti kita bagi dua Wah Nanti kalau bukunya laris Kalian yang Bilang Gembar-gembar Wah dia comot idenya Atau Itu ide aku Dia cuma nulisin doang Gak tau aja Yang namanya nulis Itu Susah banget Yusun kata Jadi kalimat Kalimat jadi paragraf Itu ribet Dan belum lagi Harus melewati Proses revisi Dan self-editing Dan lain-lain Jadi Jangan sekali-kali ya Ngomongnya yang kayak gitu Yang enak-enak aja Kalau ngomong sama penulis Dan sekarang kita yang Keempat Yang empat Biasanya nih Mungkin karena Akrab Kalau akrab sih Gak ada masalah ya Bisa dijawab Tapi kalau belum akrab Tiba-tiba kamu ngomong sama penulis Bisa gak nama aku Atau karakter aku Masuk dalam tokoh Buku kamu Serial kamu Atau Ya novel kamu Gitu ya Ke penulis Gitu ngomong gitu Waduh Ini agak merepotkan sebenarnya Dan jawabannya Tentu saja Tidak Karena biasanya Penulis itu udah punya konsep Konsep karakter Seperti apa Dan misalnya kamu Namanya gak sesuai Dengan yang Sudah dia konsep Ya gak mungkin juga Maksain ya Mendingan kamu ganti aja Namanya Sesuai dengan karakter Yang ada di novel ya Ketembang maksa-maksa penulis Supaya Masukin nama kamu Ke novel yang Sedang dia tulis Atau buku yang sedang Dia kerjakan Oke Berikutnya Kita ke nomor 5 Nah Ini juga nomor 5 Agak-agak bikin Kesel penulis ya Ketika ada orang Mengatakan Hai saya Suka karya-karya kamu Tapi saya belum Sempat baca Buku kamu Karena gak sempat Ini juga Jangan sampai Diomongin Karena Itu sama aja Kamu Menyempelekan Si penulis Artinya gini Ketika kamu Menganggap Buku itu Tidak penting Dibaca Berarti kamu Tidak menganggap Si penulisnya Juga penting Lagi Ini masalah waktu Sementara Kamu sebenarnya Ya gak perlu lah Ngomong kayak gitu Kalau emang Kamu menyukai Atau mencintai Karya Atau penulis itu Kamu harus Katakan aja Yang sejur Kalau emang gak sempat Baca buku Ya gak usah Dibomongin juga Oke berikutnya Kita ke Nomor 6 Nomor 6 itu Ini pertanyaan Paling sering ya Terutama yang Belum Paham ya Soal dunia penulisan Biasanya ada Pertanyaan gini Jadi pekerjaan Kamu apa sih Penulis Dengan nada-nada Yang Agak-agak Menyepelekan Gitu ya Jadi di Indonesia ini Memang Kayak gitu Penulis masih dianggap Bukan sebuah profesi Dan sebaiknya sih Jangan Jangan Begitulah Karena Gak semua orang Harus menjadi Seorang Apa ya Direktur Karyawan PNS Gak semua orang Juga mau jadi Apa pengusaha Mungkin Karena ada juga Orang yang lebih Memilih jalur hidup Sebagai penulis Dan hargai Pilihan orang tersebut Ketika menjadi Penulis Dan yang ketujuh Yang ketujuh adalah Gini nih Kita sering ketemu orang Terus dia tahu Kita penulis Atau kita Itu dia biasanya Langsung ngomongin Enak ya Kamu kerjanya di rumah Bisa santai Bisa nonton TV Sinetron Bisa jalan-jalan Wah Salah banget Yang namanya penulis itu Gak sesantai itu Dan Kalaupun penulis Kelihatan santai itu Cuman tampak luarnya Karena sebenarnya Penulis itu stress Karena dia harus Menyelesaikan Mungkin deadline Mungkin kejar-kejaran Atau target dari Editornya Itu kan gak Kita ketahuin juga Dan kebanyakan penulis itu Punya jam kerja Yang berbeda dari Umumnya orang Mereka biasanya menulis Mungkin Ketika orang tidur Di antara Waktu malam-malam Atau setelah Salat subuh Jadi gak kelihatan Aktifitasnya Menulis Lagian siapa sih Yang mau Melihatin Apa ya Memantau Kerja penulis Atau Memang ada penulis yang Pengumuman ke tetangga Eh saya lagi sibuk Dan semuanya juga harus tahu Yang namanya menulis itu Gak Gak gampang Coba aja kerjain Coba aja lakukan nulis Biar tahu rasanya Gimana sih sebenarnya penulis itu Jadi gak sesantai Yang dipikirkan orang Ya yang nomor delapan Nomor delapan ini juga Sering ditanyakan orang ya Ketika mungkin temannya Udah nulis novel Nerbitin terus Atau belum mungkin juga Terus ada yang nanya nih Biasanya Buku kamu Bakal difilmin Gak Padahal kan gak semua orang Menargetkan dirinya Menjadi penulis Yang karyanya Akan difilmkan ya Mungkin dia dalam proses Hanya bisa menyelesaikan Buku Satu buku Atau menerbitin Satu buku aja Dia sudah bersyukur Gitu ya Karena Untuk menjadi Sebuah film Sebuah novel itu Gak gampang ya Novelnya harus laris Novelnya harus Ya banyak hal lah Yang jadi pertimbangan Sebuah produser Mengangkat sebuah novel Jadi film Dan gak semua novel Yang laris juga Akhirnya berujung ke film Karena ada juga Penulis yang gak mau Novelnya difilmkan Bukan begitu Jadi jangan samain ya Bahwa semua penulis itu Nanti karyanya Bukunya Novelnya gitu Bakal Ujung-ujungnya ke film Mungkin dia puas aja Dengan Sebagai penulis Buku ya Dengan penulis bestseller Atau penulis ya Gak bestseller juga Tapi dia karyanya produktif Dan banyak disukai orang Hal Yang juga Jangan ditanyakan Kepada penulis Ini ada di nomor 9 Nih ya Nomor 9 Ingat-ingat Jangan pernah nanyain Kamu bisa beli apa aja sih Dari Menulis buku Itu kayaknya semacam Apa ya Agak menyinggung Menyinggung hal-hal Profesi ya Dan Terlalu materialistis Gitu ya Karena Menurut saya Gak semua penulis juga Apa ya Senang sombong Pamer-pamer Atau punya keinginan Beli ini Beli itu Karena Sebagian penulis ya Biasa hidup Pengen hidup sederhana Bersaja Atau kadang-kadang Ya mereka Lebih Memikirkan Misalnya dia Untuk pendidikan Untuk Kesejahteraan Kesehatan Sepertilah Profesi yang lainnya Bahwa tidak semuanya Ingin pamer Atau membeli Kebutuhan Barang-barang Leks Gitu Yang mungkin Bagi mereka itu Gak penting ya Dan penulis itu Juga Punya penghasilan Yang jelas ya Jadi jangan Setelekan bahwa Penulis itu tinggal Di rumah Susun yang Berhantu Atau Tinggal di Pedesaan yang Gak terjangkau Kendaraan umum Gak semuanya Kayak gitu Penulis juga banyak Kalau yang tinggal Di apartemen Penulis banyak juga Yang punya mobil sendiri Yang tinggal Di perumahan Kompleks Dan Ya Begitulah Namanya penulis Tapi kadang-kadang Kita juga Harus maklum ya Sama orang yang Bertanya-tanya Seperti ini Tergantung Orangnya siapa ya Kalau terlalu Terlalu Apa ya Terlalu mojokin Ya Sebagainya jangan Nomor sepuluh Nah ini pertanyaan Yang jangan Dilakukan Kalau kamu bukan Seorang editor Sebaiknya kamu Gak usah Nanya-nanya Seperti ini Udah berapa Kenapa kamu yang terbaru Udah beres belum Ketemu lagi besoknya Udah beres belum Nah itu bikin stres Sebenarnya Sama penulis Sama editor aja Ditanya gitu Dia bisa stres Apalagi sama orang Yang gak ngerti ya Jadi dia mungkin Penulis akan Kenapa sih Ini orang Nanya-nanya Emang dia mau beli Buku saya Emangnya dia mau Normitin buku saya Kayak gitu ya Walaupun Kedengarannya Seperti sebuah support Tapi sebenarnya itu Tidak begitu Disukai sama penulis Nah itu ada 10 Sekali lagi Hati-hati Ketika kita Bertanya Atau Berkata-kata Dengan penulis Supaya Penulisnya Tidak baper Terima kasih Semuanya yang udah Nyimak Video ini Jangan lupa Subscribe channel ini Terima kasih juga Yang udah subscribe Dan mau komen Dan mau share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa